Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Kalimantan Selatan, membongkar jaringan narkotika internasional jaringan Freddy Pratama. Selain menangkap enam pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 70,76 kg dan ribuan butir ekstasi. Kapolda Kassel Irjen Polwinarto bersama pejabat utama, menggelar rilis pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti 70,76 kg sabu dan 9.560 butiripil ekstasi di Mako Polda, Banjarbaru, Rabu Siang. Kasus terungkap berawal ditangkapnya MZ di salah satu hotel di Banjarmasin. Dari penangkapan ini, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap kesangkan narkoba lain jaringan Freddy Pratama. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polwinarto mengatakan pengungkapan kasus sabu rektasi jaringan Freddy Pratama di Kalimantan Selatan menjadi atensi Mabespori. Henti-hentinya, dan tidak putus masa, dan tidak kita selalu bekerja keras untuk berkomitmen untuk mengerangi narkoba, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain mencinta barang bukti sabu, polisi juga mencinta mobil yang digunakan untuk mengendarkan narkoba. Pelaku memodifikasi jog mobil yang digunakan untuk menyimpan narkoba. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Makhiyar, INews melaporkan.